hai 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 Assalamualaikum Selamat datang di Melaris kitchen kali ini aku mau buat roti yang enak empuk lembut yang saya isi tiga macam rasa sari kaya stroberi dan coklat supaya tahu caranya nonton videonya sampai selesai dan sebelum nonton jangan lupa tekan subscribe-nya ya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tahu video saya selanjutnya Hai bahan-bahannya adalah 500 gram terigu bro tinggi 1 butir telur 280 ml air 2 sendok teh ragi instan seperempat sendok teh bread Improver kalau tidak ada tidak apa-apa ya pas sendok makan gula pasir 2 sendok makan susu bubuk denkau 3 sendok makan margarit seperempat sendok teh garam siapkan wadah masukkan air telur gula susu bubuk denkau aduk-aduk sehingga tercampur merata ragi instan bread Improver selamat menikmati 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 lagi 1 sendok teh air ya tapi kalau adonannya sudah lembut seperti ini tidak perlu ditambahkan air jadi setiap terigu bermacam-macam kelembapannya ya jadi tergantung terigunya kalau sudah tercampur merata seperti ini dan adonannya terlihat lembut nanti akan menghasilkan roti yang mengembang dengan baik saya mixer selama 10 sampai 15 menit sampai adonan menjadi kalis siapkan alas kerja seperti ini taburkan sedikit terigu apabila adonan lengket bisa gunakan terigu dan olesi tangan dengan menyukur uleni sebentar ya untuk supaya udara yang terkandung di dalam adonan bisa keluar timbang adonan dengan berat 50 gram setelah selesai setelah selesai bulat-bulatkan seperti ini ini gunanya permukaan roti bisa menjadi halus atau bisa juga dironding di atas meja bila adonan lengket bantu dengan menaburkan sedikit terigu atau bisa juga dironding di atas meja tutup adonan dengan menggunakan serbet atau kain atau juga plastik untuk mencegah kelembapannya keluar ratakan adonan dengan rolling pin kali ini saya isi dengan selai sari kaya bisa isi dengan selai selesai selera ya gulung adonan seperti ini cubit-cubit pinggir adonan untuk pencegah selainya keluar siapkan loyang yang sudah dioleskan dengan margarin dan ditaburi dengan terigu ujung lipatan diletakkan paling bawah ya setelah semuanya selesai tutup loyang dengan plastik simpan selama lebih kurang 50 menit atau 1 jam sampai adonan mengembang 2 kali lipat lakukan untuk sisa adonan ya kali ini saya isi dengan selai strawberry saya mau bentuk bulat cubit-cubit pinggir adonan supaya strawberry atau selainya tidak keluar balik adonan supaya bagian yang halusnya ada di sebelah luar kali ini saya beri isian coklat gulung dan cubit-cubit pinggir adonan jangan lupa di tekan tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya supaya kalian tahu video-video saya selanjutnya terima kasih setelah adonan mengembang beri olesan susu cair di atas roti susu cairnya ini saya melarutkan sedikit susu denkau dengan air lalu diberi taburan wijen di atasnya panaskan oven selama 10 menit dengan suhu 175 betul celsius api atas bawah lalu oven roti selama 15 atau 20 menit atau sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ovennya ya setelah makan beri olesan margarin pada saat roti masih hangat bila suka videonya jangan lupa tekan tombol subscribe like share komen dan nyalakan notifikasinya supaya tahu video-video saya selanjutnya terima kasih rotinya masih panas ya rotinya terlihat enak mengembang lembut dan bisa diberi macam-macam isi selainya tidak perlu jajan roti lagi ya bisa buat sendiri roti di rumah terima kasih